Nasi kerabu istimewa yang boleh dipanggil juga sebagai nasi kerabu kesehatan hanya wujud di selatan Thailand sahaja. Maksud selatan Thailand di sini ialah tiga wilayah sempadan selatan bersempadan dengan Malaysia dan juga selatan Thailand di bagian tengah seperti Songkla atau Singgora dan Nekwansi Tamarat atau Ligur dan lain-lain. Assalamualaikum, salam bahagia dan saudara dan saudari sekalian. Kali ini saya ingin memperkenalkan nasi kerabu kesehatan. Ya, nasi kerabu memang merupakan makanan kesehatan terkenal. Ia merupakan di antara makanan kesehatan terbaik dan terbagus di dunia. Saya ulangi di antara bukan satu-satunya kerana mungkin ada makanan pagi lain yang setara dengan nasi kerabu ataupun lebih berkhasiat daripada nasi kerabu di dunia ini. Cepat lihat, makanan ini menyediakan nasi kerabu untuk saya. Nasi sedikit saja, tapi bahan-bahan lain berupa daun, herba dan lain-lain lebih banyak daripada nasi. Harga hanya 25 baht kalau dibeli tanpa dengan telur itik. Kalau dengan telur itik sekali, 35 baht. Tidak ada ayam bakar, tidak ada daging bakar dan tidak ada ikan bakar. Begitulah nasi kerabu kesehatan yang dijual di Tanung Koden ataupun Walking Street di Senggora. Nasi kerabu seumpama ini juga boleh didapati di Batani dan di banyak tempat di selatan Thailand telah sebelah atas sana. Sekarang ada macam-macam nasi kerabu telah diubahsuai, telah dimodifikan menjadi nasi kerabu yang mengikut kehendak orang zaman sekarang. Seperti nasi kerabu ikan bakar, nasi kerabu daging bakar dan lain-lainnya. Tapi nasi kerabu yang saya bincang di sini adalah nasi kerabu herba, nasi kerabu ulam, nasi kerabu dedaun. Yang merupakan nasi kerabu yang habis rupa dengan nasi kerabu zaman dulu. Tapi dipersebahkan dengan cara modern. Nasi kerabu seperti ini mungkin tidak wujud di Malaysia, wallah alam. Tapi berdasar kepada pengalaman pribadi saya yang pergi ke mana-mana negeri di Malaysia pada masa lalu dan pada waktu sekarang. Dengan kayu bersikal, saya tidak pernah berjumpa dengan nasi kerabu seperti ini. Kelantan dan juga Terengganu yang ada nasi kerabunya sendiri. Tapi saya juga tidak pernah lihat nasi kerabu yang disediakan dengan cara begini. Ada restoran-restoran orang petani dan orang Thai menyediakan makanan nasi kerabu. Tapi saya juga tidak pernah lihat bahwa mereka ada menyediakan nasi kerabu seperti ini. Yang ada adalah nasi kerabu biasa sahaja. Ini termasuk juga di Kuala Lumpur di Kampung Melayu di mana terdapat banyak restoran-restoran orang petani dan orang Thai di sana. Tapi mereka tidak menyediakan makan nasi kerabu yang spesial, yang istimewa seperti ini. Satu hari nanti saya akan membuat rakaman juga tentang nasi kerabu darat. Nasi kerabu yang hanya dimakan oleh penduduk Tiga Uleas pada Selatan pada bulan puasa sahaja. Yang dengan itu kena tunggu bulan puasa lah. Dan saya pasti mencari orang kampung yang betul-betul pandai membuat nasi kerabu darat ini. Ya, masa sudah habis. Kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam.